Maret, para pemain Persib memasuki mes mereka dengan perasaan khusus karena Ateb dan reka-rekannya sedang gembira merayakan pertambahan usia Maung Bandung ke 83 tahun. Bukan hanya para pemain, tim pelatih dan ofisial saja yang menghadiri perayaan ulang tahun sederhana namun penuh makna ini. Komisaris PT Bandung bermartabat Kuswara juga hadir dan memotong tumpeng serta kue ulang tahun berlogo Persib untuk diserahkan pada pelatih Deyan Antonik dan sang kapten yang juga putra daerah, Ateb. Kami ingin tetap menjaga sama pesa Persib, terus memberikan banyak trofi buat Persib karena ya gampang tapi kami akan turun. Selamat ulang tahun Persib Bandung, semoga sang Maung semakin kencang mengaum. Masih ulang tahun Persib mendapat kado spesial dengan kedatangan Rudolf Yanto Basnah untuk memperkuat lini belakang sang Maung yang tak kunjung memuaskan pelatih Deyan Antonik. Suksesor Jajang Nurjaman ini merekrut Yanto Basnah karena penampilan cemerlangnya bersama Mitra Kukar hingga mendapat anugerah pemain terbaik dalam gelaran Piala Sudirman lalu. Kemampuan Yanto untuk menjadi stopper sekaligus Pekanan tentu membuat persaingan defender inti sang Maung semakin ketat. Yanto pun percaya diri bisa mengisi tempat utama apalagi bergabung dengan Persib menjadi cita-citanya sejak masih mengikuti seleksi di klat Persib. Mendapat kepercayaan menjadi kapten Mitra Kukar ternyata tak menjamin keberadaan Rizky Pelu di Tenggarong. Gelandang enerjik yang sukses memberikan Piala Sudirman untuk Naga Mekes ini meninggalkan klub lamanya untuk berlabuh di PSM Makassar. Setelah menandatangani kontrak pada hari Jumat, Rizky pun mengungkapkan harapannya bisa berkontribusi maksimal untuk tim Juku Eja dalam ISJ 2016 mendatang. Harapannya tetap saya tidak pernah memenjanjikan sesuatu. Yang jelas saya harus setiap pertandingan saya harus tampilkan yang terbaik dan bisa dikini pelatih dan manajemen saya. Dari Pandung, Cikarang, dan Makassar, Endra Kusuma, Dwi Andari, Idul Abdullah mengabarkan. Riau Haryanto sedang menggoreskan tinta emas di lembar.